Shalom Bapak Ibu, Kaisalam Tuhan, Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam program Babel Study Online CK7. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Masmur fasal yang ke-87 mengenai Sion, Kota Allah. Ini merupakan Masmur dari Bani Korah. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyebut satu nama, entah itu nama kota, nama gereja, atau nama seseorang, kira-kira apa yang muncul di benak pikiran kita? Tentu saja hal-hal yang cukup detail mengenai sikap, perilaku, atau ciri khas dari nama tersebut akan muncul, akan keluar semuanya. Oh, nama ini terkenal dengan karakter seperti ini. Gereja ini terkenal dengan karakter seperti itu, atau kota gedung tertentu, punya karakter yang berbeda-beda. Di kota ini ada gedung pencakar langit, di kota itu terkenal dengan transportasinya yang baik, atau juga kondisi yang macet. Dan kalau kita ingat satu nama kota lain lagi, oh kota ini terkenal dengan sebagai kota pelajar, kota hujan, kota bunga, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingat dan menyebut nama kota Sion, kira-kira apa yang muncul di benak pikiran kita tentang kota ini? Untuk mengetahuinya lebih lanjut. Dan sebelum kita membaca bersama-sama fasal 87 ini, mari saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan. Sina kemuliaanmu Bapak, memanuhi sekelilingku. Sina kemuliaanmu Bapak, memanuhi sekelilingku. Kurasakan hadirat Tuhan. Kurasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Sina kemuliaanmu Bapak, memanuhi sekelilingku. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajahmu. Yesus. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku mempujimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Kami bersyukur untuk hadiratmu. Kami rindukan kediamanmu dari hari ke sehari. Tempat di mana engkau hadir, di mana engkau tinggal. Kami rindukan persekutuan. Kami rindukan dan menikmati kemuliaanmu. Terima kasih ya Tuhan. Entah itu di baikmu yang kudus. Entah itu dalam persekutuan di rumah tangga. Entah itu di kul. Di situasi manapun. Kami berada di situ Tuhan hadir. Dan menjadi tempat kehadiran Tuhan. Tempat Tuhan menyatakan kemuliaanmu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terpuji namamu. Berkati pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Yesus. Urapanmu turun atas kami semua. Dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kami berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu keselam Tuhan. Untuk memulai pembacaan kita. Pada hari ini dari Masmur 87. Saya mau kasih pengantar lebih dahulu. Penjelasan mengenai Sion. Sion adalah nama lain dari kota Yerusalem. Penduduk Yerusalem dikatakan sebagai putri-putri Sion. Nah kota Sion ini adalah kota yang sejarahnya begitu kuat. Melebihi nama-nama kota yang ada di dalam Alkitab. Sion disebutkan sebanyak 150 kali di dalam Alkitab kita. Nah kata Sion itu sendiri berarti benteng. Kubuh pertahanan. Luar biasa ya kata Sion itu. Di Alkitab kata Sion pertama kali disebutkan di dalam 2 Samuel fasal yang kelima ayat yang ketujuh. Kota Sion awalnya merupakan nama benteng kuno. Tempat atau kota dari orang Yebus. Suku Yebus yang beniami Kanaan. Dan kota ini kota yang terakhir ditaklukkan. Waktu zamannya Raja Saul kota ini belum ditaklukkan. Nanti Daud sajalah yang menaklukkan kota ini. Karena itu kota Sion juga disebut sebagai kota Daud. Ya kota Daud. Kubu pertahanan Sion. Kota Daud. Sion kemudian disebut juga sebagai kota Allah. Tempat dimana hadirat Allah berdiam. Tempat dimana kota ini menjadi kota yang dipilih oleh Allah. Untuk menjadi pusat pemerintahan, pusat ibadah. Jadi kota Sion adalah kota yang sangat-sangat istimewa di mata Allah. Maupun juga bagi orang Israel. Karena kota ini menjadi pusat perhatian mata dunia bahkan ke depannya. Menjadi induk dari beberapa agama-agama besar. Yang orang disebut sebagai agama Samawi. Begitu ya. Itu kata mereka. Tetapi memang kota ini menjadi kota yang sangat populer. Terus menjadi kota yang sangat dijaga, dilindungi. Karena itu disebut sebagai kota Daud atau kota Allah. Nah pertanyaannya adalah mengapa Sion begitu istimewa di mata Tuhan. Mengapa kota Sion itu begitu utama, begitu mulia dan lebih dicintai Tuhan lebih daripada kota-kota yang lain. Lebih daripada mesbah-mesbah atau tempat-tempat pintu-pintu gerbang. Yang banyak kali disebutkan di dalam Alkitab. Baik, mari bersama-sama kita mulai membaca. Dari bagian ayat pertama sampai ayat yang ketujuh lebih dahulu. Kita baca bagian ini. Nanti kalau ada penjelasan lebih dari setiap kata yang kita temukan akan disampaikan. Dijelaskan dengan lebih rinci. Ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Satu pasal segaligus kita bacakan. Di dalam Alkitab saya halaman 638. Bapak Ibu ya, 638. Demikian firman Tuhan, kota Sion atau Sion kota Allah. Masmur Bani Korah suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Daripada segala tempat kediaman Yaakub. Kalau bicara kediaman Yaakub berarti bicara mengenai mesbah. Bicara mengenai kemah. Dan bicara mengenai keluarga. Situasi apapun dari mana pun kita berada. Itu harusnya menjadi pusat hadirat Allah. Tetapi lebih indah lebih penting lagi dikatakan disini adalah Sion. Dengan kata lain tempat umat berkumpul bersekutu bersama-sama merayakan hadirat Allah. Amin ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau. Ya kota Allah. Nah Sion disebut sebagai kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel. Rahab ini secara spesifik adalah diartikan sebagai atau nama lain daripada Mesir. Rahab dan Babel diantara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Etopia ini dilahirkan disana. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang mahar tinggi menegakkannya. Yang keenam. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan disana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Nah. Bapak Buka Selam Tuhan secara spesifik. Boleh kita katakan bahwa ada alasan. Mengapa Allah lebih mencintai Sion. Mengapa Tuhan lebih menyukai. Lebih mengutamakan. Dan menganggap Sion lebih mulia daripada kota-kota yang lain. Lebih daripada pintu-pintu gerbang yang lain. Lebih daripada kediaman Yaakub. Kediaman Yaakub berarti bicara mengenai kota-kota dimana anak-anak Yaakub itu berdiam. Tinggal. Sion itu lebih hebat. Lebih istimewa. Lebih luar biasa. Alasan pertama adalah. Karena Allah sendiri yang membangunkannya. Allah sendiri yang mendirikannya. Allah sendiri yang menegakkannya. Dikata kadet pertama. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Jadi Allah membangun kota Sion. Walaupun sesungguhnya secara real. Manusia yang menaklukkan. Yaitu Daud dan pasukan Israel mengalahkan penduduk Yebus. Tetapi kemudian mereka mendirikan kota di sana. Namun yang membuat kota itu kuat. Kota itu tegak berdiri. Yang menjadi pelindung dari kota itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang membangunkan kota itu. Tuhan yang memberi ketentraman kepada kota itu. Jadi kota Sion ini di mata Allah lebih dari tempat-tempat yang lain. Lebih dari kota-kota yang kebanyakan di negeri kanaan. Di semua negara-negara di sekitar Israel. Sion lebih utama, lebih mulia, lebih istimewa di mata Allah. Karena Allah sendiri yang membangunkannya. Allah sendiri menggambarkannya. Kalau kita lihat di Alkitab itu banyak kota-kota yang hebat. Yang besar. Ada disebutkan Samaria. Ada juga disebutkan Yeriko. Ini kurang apa? Kurang tua apa kota-kota itu? Kurang terkenal apa kota-kota itu? Tetapi Tuhan tidak berdiam di sana dikatakan. Dan bukan Tuhan yang mendirikan kota-kota itu. Samaria bukan Tuhan yang mendirikan. Yeriko juga bukan Tuhan yang mendirikan. Tetapi Sion Tuhan yang mendirikan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud. Tuhan yang memberikan keberanian kepada Daud. Dan Tuhan sendiri yang menolong Daud untuk merebut kota itu. Nah ini. Jadi kota Sion adalah kota yang penuh melimpah dengan anugerah Allah. Itu yang pertama untuk kita ketahui. Bahwa Sion itu kota yang sungguh-sungguh dilingkupi. Dipenuhi. Dialiri anugerah Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah atas kota Sion. Dan kota Sion ini mewakili seluruh penduduk Israel. Seluruh kota-kota yang ada di bawah Yerusalem atau di bawah Yehuda dan juga Israel. Di sana mereka berkumpul. Di kota ini mereka bersama-sama berkumpul. Baiknya ada di Bethsheba maupun sampai ke Dan. Baiknya ada di sebelah timur maupun sebelah barat. Semua bersama-sama untuk kumpul satu titik. Yaitu di kota Sion. Yang kedua. Yang kedua apa alasannya mengapa Tuhan begitu mencintai kota itu? Alasan kedua adalah karena baik suci Tuhan ada di sana. Didirikan di kota ini. Tuhan sendiri menunjukkan letak baik suci di mana baik suci itu diletakkan. Dan itu ada di Sion di Yerusalem. Baik Allah didirikan di atas bukit Moria. Bukit Moria merupakan salah satu bukit. Salah satu gunung kudus Tuhan di kota Sion. Kota ini ada hadirat Tuhan di dalamnya. Kenapa? Ada baik Allah sebagai representatif dari kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Tempat di mana pengajaran-pengajaran keluar dari baik Allah. Tempat di mana umat bisa merasakan hadirat Allah. Tempat di mana diadakan berbagai upacara kurban syukur pujian kepada Tuhan. Ini kota Sion. Jadi kota Sion sangat-sangat spesial bagi Allah. Sangat-sangat spesial di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah baik roh kudus. Amin. Tempat di mana Allah hadir. Tempat di mana Allah berdiam. Itu bicara mengenai hadiratnya begitu kuat untuk mengalir. Itu tempat hadirat Allah tinggal berdiam. Dan kita merasakan persukutan yang sangat indah dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita, hidup kita adalah milik kepunyaannya. Allah hadir di dalam hidup kita. Roh kudus berdiam di dalam kita. Karena itu saya dan saudara itu spesial. Allah berbicara kepada kita melalui rohnya yang telah diam di dalam hidup kita. Dia menaruh itu supaya kita bisa berkomunikasi intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa menikmati hadirat Allah. Supaya kita bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan sepanjang waktu. Tanpa ada pembatasan-pembatasan baik tempat maupun waktu maupun situasi keadaan hidup kita. Tuhan secara langsung bisa hadir bersama-sama dengan kita. Menikmati hidup kita dan kita menikmati kehadiran Allah. Jadi sekali lagi, jika dibangun dan dipenuhi dengan hadirat Allah maka hidup kita menjadi spesial. Seperti kota Sion. Sion dibangun oleh Allah dan hadiratnya ada di sana. Maka Sion spesial. Ya, Bapak Usulam Tuhan. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari kita bangga dengan apa yang telah Tuhan perbuat atas hidup kita. Kita bangga dengan kehadiran Allah melalui rohnya yang diam di dalam hidup kita. Kita gak perlu menjadi orang yang minder. Orang yang merasa seperti tidak berarti, tidak berguna. Apa sih yang bisa aku buat di gereja ini? Apa sih yang bisa bangganya saya? Apa yang bisa aku lakukan dalam hidup ini? Di rumah tangga saja saya suka diremehin apalagi di gereja. Jangan berpikir begitu, jangan merasa minder seperti itu. Kita berharga, kita bernilai. Tuhan buka jalan bagi kita. Tuhan angkat kehidupan kita. Asal kita hadirkan kemuliaan Tuhan. Hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Kita punya persekutu yang baik dengan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti angkat kehidupan kita. Tubuh kita adalah bangunan Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Masih-masih anggota berbeda. Satu kul adalah tubuh Kristus. Satu keluarga adalah tubuh Kristus. Satu gereja adalah tubuh Kristus. Semua gereja adalah tubuh Kristus. Kita berarti, kita dihargai, kita dihormati, kita disayang, kita spesial di mata Allah. Katakan, anda spesial. Katakan, saya spesial. Katakan, kita semua spesial. Kurang apa Tuhan kepada kita? Dia mengasihi kita. Dia menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Kita spesial di mata Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga. Alasan. Mengapa kota Sion begitu spesial di mata Allah? Karena Sion adalah tempat di mahkotai dengan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda kebaikan Allah. Sekali lagi, karena kota Sion adalah tempat di mahkotai dengan segala tanda-tanda khusus. Kebaikan-kebaikan Allah mengalir kepada Sion. Serta dipenuhi oleh orang-orang yang ternama, yang hebat. Baik raja-raja dikenal di Sion. Maupun juga para nabi dikenal di Sion. Mereka semua dikasihi Allah dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Lebih hebat lagi dari yang dilahirkan oleh bangsa-bangsa lain. Nama-nama terkenal yang keluar dari bangsa-bangsa lain. Tenggelam dari nama-nama yang muncul keluar dari Sion. Walaupun Abraham tidak dilahirkan di Sion. Tetapi apa yang diperbuatnya dikenal sampai sekarang. Yaitu ketika dia mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan. Ketika dia mempersembahkan, diminta mempersembahkan anaknya kepada Allah itu. Ishak terkenal peristiwa itu. Betapa dia mengorbankan. Betapa dia tega oleh karena perintah Tuhan. Dia belajar taat, belajar setia. Namun Tuhan menghargai dan menghormati tindakan Abraham itu. Itu di Sion. Di atas Bukit Muria. Dan di sana didirikan baik Allah. Bapak Islam Tuhan, sebutkan nama Daud. Sudah terkenal dengan sematan kota Sion itu. Sebutkan Salomo. Siapapun nama-nama yang telah duduk di atas tahta di kota Daud. Semua berdiam di kota Sion. Melebihi dari nama bangsa-bangsa lain. Yang keempat. Alasan mengapa Tuhan begitu mencintai kota Sion. Tuhan begitu melihat Sion itu istimewa di matanya. Yang keempat adalah karena Sion memiliki fungsi istimewa. Di dalam rencana keselamatan kekal dari Allah. Bagi semua bangsa. Datang dari Sion. Kita mengatakan bahwa dari Sion lah datang keselamatan. Dari Israel lah datang keselamatan. Dari Sion keluar pengajaran-pengajaran. Dari baik Allah hadirat Allah keluar pengajaran-pengajaran kepada umat. Ini kota yang luar biasa istimewa. Dikatakan di sana bahwa orang-orang dari Rahab, dari Mesir. Dan juga dari Babel. Serta dari tempat-tempat lain datang ke Sion. Dan mereka mengakui Yahweh sebagai Tuhan dan Allah mereka. Kenapa demikian? Ketika orang-orang itu melihat bahwa orang Israel kok luar biasa ya. Allah mereka itu super hebat. Jadi Israel ketika menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu proses perkenalan tentang Allah mereka. Sehingga Allah itu dikenal oleh bangsa-bangsa. Dan orang percaya kepada Tuhan. Gitu. Jadi Israel harus bersinar terang. Supaya terang itu memancar ke bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa itu datang kepada terang tersebut. Dan mereka kemudian percaya kepada Tuhan. Itu namanya proses proselit. Orang dari luar Israel, orang kafir. Itu bertobat percaya kepada Allah Israel. Lalu kemudian menjadi umat kepunyaan Allah. Proses orang non-Yahudi menjadi Yahudi. Atau menjadi orang Israel disebut proselit. Nah bangsa-bangsa Tuhan. Sehingga mereka dianggap telah sebagai Israel. Israel juga. Yang kemudian mereka dikatakan di sini. Dilahirkan di Sion. Entah itu orang Mesir. Entah itu orang Babel. Sekalipun dulunya mereka itu adalah musuh bebuyutan. Tetapi oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Kepada Allah Israel. Maka mereka dikatakan juga sebagai anak-anak yang dilahirkan di Sion. Wow ini luar biasa. Dan tentu saja kehadiran mereka. Proses proselit itu. Menjadikan Sion menjadi lebih kokoh lagi sebagai kota Allah. Kota Tuhan. Itu dikatakan di ayat yang kelima. Tetapi tentang Sion dikatakan. Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi. Menegakkannya. Yang kelima. Alasan mengapa kota Sion lebih istimewa. Lebih berharga di mata Tuhan. Dan dipandang secara luar biasa. Ayat yang ketujuh dikatakan begini. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalamnya. Sion begitu istimewa. Karena dapat menjadi tempat perayaan suka cita. Kita tahu semua suku-suku Israel. Ketika merayakan sebuah hari raya besar. Yang Tuhan tetapkan kepada mereka. Mereka semua datang berkumpul. Berbondong-bondong beramai-ramai. Datang ke Yerusalem. Setidaknya tiga kali setahun. Dalam upacara perayaan besar tersebut. Mereka datang dari berbagai arah penjuru dunia. Bahkan mereka yang sudah tercerai berai dimana saja. Mereka datang untuk mempersebabkan korban. Dan merayakan hari raya itu. Semua berpusat di kota Sion. Di Yerusalem. Wah ini suatu perayaan luar biasa tentu saja. Bapak Islam Tuhan. Sehingga di sana menjadi tempat yang penuh dengan suka cita. Kegirangan oleh karena Tuhan. Penduduknya putri-putri teruna-ternasional menari. Dan memuji-muji Tuhan alat musik dinyahikan. Para pemuji membesarkan mengagungkan nama Tuhan. Dan tentu saja. Ini menjadi suatu kegirangan yang tak terkira. Mereka memuji Allah sebagai sumber segala kehidupan. Dan berasalnya kebaikan-kebaikan yang telah mereka alami. Sebagai umat. Secara pribadi keluarga. Walaupun secara berbangsa. Wah ini kota yang luar biasa. Nah Bapak Islam Tuhan. Apakah anda dan saya hidup seperti Sion. Menjadi tempat ada hadirat Allah diam di dalamnya. Bapak Ibu. Mari jadikan gereja kita. Jadikan kul kita. Jadikan rumah tangga kita. Mesbah keluarga kita. Jadikan hidup kita. Sebagai Sion. Sebagai rumah Allah. Sebagai tempat kediaman roh kudus. Di sana kita menikmati persuku Tuhan indah manis. Di sana kita merasakan sukacita. Damai sejahtera Tuhan. Menjadi tempat kudusnya Tuhan. Hidup kita menjadi tempat kediaman roh Allah. Tempat yang kudus. Dan kita tidak menajiskan tubuh kita. Pikiran hati perasaan roh kita. Apakah pernikahan kita. Itu didasarkan atas Tuhan. Apakah rumah tangga kita. Apakah usaha kita. Pekerjaan kita. Dibangun oleh tangan Tuhan. Seperti Tuhan membangun Sion. Kalau Tuhan membangun rumah tangga kita. Pernikahan kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Usaha kita. Pelayanan kita juga. Maka tentu saja hal itu akan menjadi kokoh. Menjadi indah. Menjadi harmonis. Seperti Tuhan mendandani kota Sion. Tempat yang harmonis. Tempat yang penuh dengan hadirat Allah. Tempat yang kokoh. Nah. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya. Supaya. Apa yang kita bicarakan ini. Baik pernikahan. Keluarga. Kul kita. Pribadi kita. Gereja kita. Itu menjadi tempat yang kokoh. Tempat yang indah. Tempat harmonis. Tempat dimana kita bisa merasakan hadirat Allah. Tempat kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tentu saja. Caranya. Sederhana. Yaitu. Mulailah. Untuk terkoneksi dengan Tuhan. Mulailah bersihkan hidup kita. Dari segala kenajisan. Kuduskan hidup kita bagi Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang manis. Rindukan hadirat Tuhan. Mulai naikkan pujian penyemah dimanapun anda berada. Mulai baca firman Tuhan. Belajar firman Allah. Ini kita sudah punya panduan luar biasa. Melalui Bible Study Online CK7. Melalui Kulf. Sarana-sarana itu indah. Doa Fajar. Menara doa. Semua fasilitas ini. Untuk membantu kita. Menolong kita. Supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup dalam firman Allah. Dan mau hidup dituntun oleh roh kudus. Maka tentu saja. Hidup kita akan menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Menjadi lebih indah. Setidaknya hari lepas hari kita laksakan sukacita. Damai sejahtera. Baik dengan Tuhan. Hubungan dengan sesama juga. Akur baik. Semua berjalan dengan lancar. Dan kita. Itu dimahkotai oleh Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan. Kita bisa mengecap perkara luar biasa. Yang datang dari hadiran Tuhan saja. Sehingga hidup kita. Sungguh-sungguh menjadi berkat. Kepada orang lain. Orang lain melihat kita. Mereka juga bersukacita. Dan memuliakan Tuhan. Melalui hidup kita. Nama Tuhan. Dikenal. Dipuji. Dan dipermuliakan. Dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan. Pada hari ini. Tundukkan kepala. Kita bersyukur. Bapak Surgawi. Sungguh indah hadiratmu. Sungguh indah engkau. Untuk kami bisa menikmati dari tempat kudusmu. Dari Sion. Kota Allah. Kami berdoa ya Tuhan. Jadikan keluarga kami. Jadikan keluarga kami. Menjadi Sion. Jadikan pernikahan kami. Sebagai Sion. Jadikan kul kami. Sebagai Sion. Jadikan gereja di mana kami. Bertumbu tertanam. Berbuah dan berakar. Itu sebagai Sion. Jadikan lebih khusus lagi. Pribadi kami. Sebagai Sion. Tempat Allah berdiam. Tempat hadirat Allah mengalir. Tempat kemuliaanmu terpancar. Dan memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua pribadi. Semua keluarga. Berkati kami semua umatmu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami berdoa haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapak. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persyukur Tuhan yang manis dengan Allah Allah Kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Sampai parusia Tuhan datang pada kalian kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.